Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia raya informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik para pecinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan Jadi pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemangkasan ya pemangkasan lanjutan yang ketiga sudah tiga kali ini pemangkasan lanjutan Nah nanti tujuannya apa jadi ikuti videonya sampai habis jangan dipotong-potong jangan dilewati-lewati agar tidak simpang siur informasinya Oke baik nah disini ada ini tanaman jenis jambu air madu deli ya jambu air madu deli yang kita tanam di pot ukuran di polipek ukuran 60 ya ukuran 60 ketinggian sudah sekarang 1,5 1,4 1,5 meter ya di awal kita datangkan benihnya atau bibitnya itu ukuran 60-70 ya Kemudian saya deder saya deder belum dipindah belum dipindah ke polipek jadi dideder Nanti bisa melihat video kami sebelumnya di video tabelampot part 1 ya Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui ilmu dasarnya bagaimana ikuti videonya dari part 1 sampai yang sekarang ini yaitu part 12 Jadi hasilnya seperti apa jadi awalnya penanaman seperti apa sampai di usia sekarang ini di 89 hari setelah tanam setelah pindah ke polipek besar Polipek 60 itu seperti apa perkembangannya bisa lihat di video-video kami yang sebelumnya Oke insya Allah informasinya itu detail dan lengkap nah bisa lihat dari video 1 sampai video yang sekarang ini Langsung saja jadi pertama kita lihat di seleksi batang produksinya jadi ada tunas air atau tidak ini disini tidak ada tunas air Tunas air itu tunas susulan yang bermunculan di batang-batang produksi Kalau tunas yang ada di ujung seperti ini adalah tunas calon batang produksi ya Ini juga tidak boleh dibiarkan semua jadi maksimal 3 Kalaupun nanti 3 juga terlalu lebat atau terlalu rimbun bisa dikurangi 2 atau 1 ya Kalau yang ini disini sudah baik sudah pas tidak perlu dipangkas Hanya saja ini daunnya dikurangi jadi daun yang bertempat di batang tua atau yang coklat ini di buang agar sinar bisa masuk tidak terlalu tidak ketutup Dengan lebatnya daun ini dihilangi di yang sebelumnya ini masih hijau sekarang sudah mencoklat batangnya nah ini daun yang bertempat di batang yang sudah coklat itu dibuang ya Di buang agar sinar masuk mendapatkan sinar yang cukup dan bisa apa namanya nanti pori-porinya buka pori-porinya membuka kampiumnya dan batang-batangnya bisa lebih kokoh dan lebih besar Jadi untuk menopang buah banyak itu mampu Nah di usia 89 hari ini setelah tanam kita lihat batangnya setelah kita perlakukan Apa namanya perawatan seperti itu batangnya besar ya batangnya di usia 89 hari Dengan batang seperti ini sudah cukup baik sudah bagus ya Bagus Nah kita buang daun yang bertempat di batang tua atau batang yang sudah coklat sisakan yang di atas Nah ini kelihatannya tidak perlu pemangkasan lagi sudah pas Jadi di awal ini batang produk batang primer ya kemudian percabang 3 di maksimal 3 pecah lagi menjadi 2 pecah lagi menjadi 2 pecah lagi menjadi 3 Nah ini kelihatannya kalau ini 3 dan ini juga 3 ini kalau ada hujan ini mungkin bisa jadi merunduk ya Kita potong kita potong kita potong yang sekiranya batang itu yang paling bagus yang mana kita pilih Nah kita potong disini kita potong disini agar tidak apa namanya tidak ketemu disini Nanti kalau dibiarkan nanti yang disini ketemu dengan yang disini akhirnya terlalu lebat ya Terlalu rimbun nanti menunduknya kita potong yang dalam kita sisakan yang bagian luar Oke yang disini yang disini 3 ini 3 mungkin kuat ya yang disini 2 Nah ini 2 Oke sudah pas ini sudah pas Sekarang kita pindah yang kesini nah ini juga perawatannya sama Di usia 89 hari kita lakukan perawatan seperti itu batangnya besar ya Nah di usia yang seperti ini dengan batang yang seperti ini 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 bagus ini ini besar Jadi kuat kokoh dan dapat sinar sinar masuk langsung kesini Jadi kita hilangi lagi daun-daun yang bertempat di batang tua agar tidak terlalu rebat Nah kita pangkas kita buang Oke dan kita lihat tunas airnya juga tidak ada Nah ini ada tunas air tunas susulan sudah agak besar Ini sebentar Nah ini jelas tunas susulan Nah karena ini bisa dilihat nah batang batang produksinya ini coklat ya Disini ada batang yang berwarna hijau Nah ini pasti susulan ini Ini susulan Ini dibuang Jadi kalau dibiarkan lagi ini juga bisa ini mencoklat Nah tapi nanti buang-buang waktu karena tunas air itu rawan patah ya Rawan patah terus menyerap nutrisinya berlebihan Nah jadi ini dipotong saja Dan kalau tunas air itu kurang produktif ya Jadi harus dihilangi Nah sisakan nah ini satu dua sudah baik Ini ada sisakan dua batang Nah ini ada tunas air kecil ini Jadi kasih hilang Jadi manfaatnya Nah jadi ketika kita apa namanya Kita seleksi Seleksi batang produksi untuk batang calon untuk batang produksi Kita lihat posisinya ya Posisinya kemudian Jadi kalau kita sisakan tiga Tapi kalau yang sebelahnya juga tiga Nanti berdekatan akhirnya terlalu lebat Ini ketiga ini sisakan dua saja Nah jadi untuk penyeimbang Nah tujuannya biar batangnya ya cepat membesar Terkena sinar matahari Bori-bori nya buka Batangnya kokoh Dan cepat berbuah tentunya Cepat berbuah Oke disini ada daun-daun yang perlu dihilangi Ya dihilangi Nah ini dilakukan Ya paling tidak ya Sebulan sekali bisa Sebulan sekali Kita lakukan pemangkasan Kalau sudah bagus ya Tidak usah dipangkas Oke baik Oke kita lihat disini Disini juga sama Kita pangkas daun yang bertempat di batang tua Nah ini setelah satu bulan pemangkasan Biasanya ya sudah ada perkembangan Nah ini batangnya sudah Mengcoklat Ini daunnya dibuang Nanti sudah Apa namanya Sudah modot istilah jawanya Sudah ada perkembangan Jadi yang awalnya tingginya berapa senti Ada perkembangan Peningkatan ketinggiannya Jadi disini kita potong Ini calon-calon untuk batang produksi Ini ditempati bunga-bunga buah-buah Oh iya ini bulan Mei Juni ini Termasuk ini awal musim jambu ya Awal musim berbuahnya jambu ayat Kalau para pecinta tanaman Kawan-kawan ini punya jambu yang sudah Sudah dewasa Atau siap untuk dibuahkan Ini bulan 5 bulan 6 ini Dipupuk Dipupuk dengan Apa perangsang buah Atau Menggunakan Yang aman itu Yang TSP TSP KCL TSP nya Dua KCL nya satu Dua beding satu Dua minggu TSP KCL Dua minggu lagi TSP KCL Nah itu Kalau Kalau mengendaki cepat berbuah Jadi Dibalik Kalau Fase vegetatif Atau fase Pertumbuhan itu NPK NPK Terus TSP KCL Rotasinya dua minggu sekali NPK Dua minggu sekali NPK Dua minggu sekali Dua minggu kemudian Kemudian TSP KCL Kalau mengendaki Pembungaan atau pembuahan Dibalik Jadi TSP KCL TSP KCL Kemudian NPK Jadi TSP KCL Minggu pertama Dua minggu kemudian TSP KCL lagi Dua minggu kemudian NPK Jadi TSP KCL Bisa dicampur dengan Pembungan Kotoran hewan Juga bisa Seperti itu Dan disini Terlalu Rim pun Akhirnya menumbuk Kita potong Kita sisakan satu saja Kita sisakan satu saja Yang penting Batang ini Kuat kokoh Kuat kokoh Dan terhindar dari Tunas-tunas air Tunas-tunas air itu Parasit Sebenarnya Jadi Juga bisa Dimanfaatkan Sebenarnya Tunas air Seperti yang disini Tunas airnya Saya manfaatkan Ini yang Saya tanam di Tanah Ini lebih besar Yang lebih besar Ditanam Di tanah Ini tunas air Ini tunas air Tunas susal Saya sengaja Biarkan Ini agak Membesar Nanti saya Sambung Seperti yang Di sebelahnya Ini tunas air Tadi dua batang Ini adalah tunas air Sama dengan Yang ini Kemudian Saya manfaatkan Saya sambung Dengan jenis lain Akhirnya tumbuh Seperti ini Ini sudah saya Pangkas ini Karena kalau tidak Dipangkasi Tunas-tunasnya Nanti merunduk Jadi ini Batang atas Ini jambu madu Yang batang bawah Ini adalah citra Nanti ketika Sama-sama berbuah Ada yang buahnya merah Dan ada yang hijau Nah ini bekasnya Ini saya Saya Apa namanya Sambung dengan Isolasi biasa Jadi isolasi biasa itu Sudah Bisa ya Untuk Penyambungan Jadi kalau Keterbatasan alat Nanti Ada Di toko-toko Ada yang jualan Isolasi biasa Isolasi plastik biasa Bisa digunakan Dimanfaatkan Ini ada dua ya Satu Dengan yang ini Ini bekasnya Nah ini Ini satu Satu setengah bulan Satu setengah bulan Setelah Setelah sambung Nanti ketinggiannya Seperti ini Ini saya ukur Satu Dua Tiga Tiga setengah Jengkal Berarti Kurang lebih ya 60-70 lah 60-70 cm Sudah Ini cepat sekali ya Pertumbuhannya Nanti karena Batang bawah ini Menggunakan batang Yang sudah besar Disini Kemungkinan nanti Insya Allah Saya sambung dengan Jenis yang lain Jadi satu pohon Ada tiga jenis ya Ini mungkin Disambung dengan Mutiara Bagus ini Baik-baik Untuk Saat ini Sekian dulu Jadi Jangan lupa Subscribe Like share channel kami Dan ikuti informasi Selanjutnya Seputar tanaman Dan peternakan Bersama kita berbagi informasi Yang bermanfaat Ikuti tips tutorial kami Selanjutnya Terima kasih telah menonton